Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Uno mengungkapkan dukungan terhadap pengembangan potensi pari kerap di kawasan Ibu Kota Nusantara telah bergulir dan mendapatkan dukungan dari investor. Dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, di gedung Sabta Pesona Jakarta Pusat, main pari kerap Sandiaga mengatakan dukungan ini terbukti dengan tengah bergulirnya sejumlah proyek pembangunan fasilitas mendukung pari kerap di IKN yang telah dirismikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2023. Adapun proyek-proyek tersebut, diantaranya adalah pembangunan hotel Nusantara oleh konsorsium Nusantara dengan nilai investasi Rp20 triliun. Lalu ada pula groundbreaking pembangunan hotel Fasanto oleh PT Sirius Surya Sentosa yang telah dilakukan pada 23 September 2023. Kemudian PT Pakuon Jati melalui entitas PT Pakuon Nusantara Abadi pada 1 November 2023, melaksanakan groundbreaking pembangunan proyek superblock berupa pusat perbelanjaan, kondominium, dan tiga hotel dengan nama area Pakuon Nusantara dengan total investasi sekitar Rp5 triliun. Pembangunan ini, kata Sandiaga, bekerjasama dengan Marriott Group sebagai operator melalui brand The Westin, Four Points, dan Tribute Portofolio. Tidak hanya itu, PT ARCS, House Wisata Indonesia, juga akan membangun hotel dan resort dengan brand Jambulwuk di kawasan IKN. Main pari kerap Sandiaga menekankan pengembangan pariwisata di IKN akan mengedepankan konsep ekoturism. Presiden sudah melakukan groundbreaking beberapa proyek sektor pari kerap, terutama untuk akomodasi di IKN. Ini ada pembangunan hotel Nusantara oleh konsorsium yang namanya juga Nusantara. Investasinya bukan kaleng-kaleng, Rp20 triliun. Dan groundbreaking ini 21 September 2023 telah dilakukan. Target operasinya luar biasa, Agustus 2024. Ini kurang dari satu tahun untuk bisa segera beroperasi. Ada hotel Fasanta oleh PT Sirius Surya Sentosa, Fasanta Group. Ini namanya PT-nya PT Sirius nih, Yudis. Ini orang-orangnya pasti serius semua nih ya. Dan ada dari Pak Kwon Jati yang sudah tidak asing lagi, Pak Alex Teja tentunya akan membangun pusat perbelanjaan, superblock, kondominium, dan tiga hotel. Total investasinya Rp5 triliun yang akan dikerjasamakan dengan Marriott Group melalui brand The Westin Portpoints dan Tribute Portfolio. Groundbreaking-nya 1 November 2023. Selanjutnya ada BSH Community Hub, yaitu berupa hotel dan restoran yang groundbreaking-nya 21 Desember 2023. Juga komitmen disampaikan PT Arx House Wisata Indonesia, ini sahabat kami dari Kemenparekraf, yang mengembangkan hotel dan resort dengan brand lokal, yaitu Jambu Lubuk. Dan kita terus promosikan investasi di IKN, terutama di sektor parekraf. Karena membangun tentunya kita perlu akomodasi. Berinvestasi kita tentu mendorong juga dari segi pariwisata dan produk-produk ekonomi kreatifnya. Dan konsep ekoturism ini cocok sekali dengan IKN karena tidak merusak lingkungan dan tidak akan mengurangi komitmen dalam menjaga kawasan hutan yang dipastikan dijaga 75% hutan tropis dan 25% baru dibangun sebagai bagian daripada fasilitas. Dalam kesempatan serupa, Diputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Autorita IKN Alimudin menyampaikan bahwa saat ini progres pembangunan fisik IKN sudah mencapai sekitar 70%. Pada kegiatan groundbreaking ketiga, nilai investasi ditanamkan pihak swasa dan beberapa BUMN mencapai Rp41,4 triliun. Untuk memberikan informasi dan meningkatkan rasa optimistis pemindahan dan pembangunan IKN, Autorita IKN akan menyelenggarkan IKN Fair pada 26-28 Januari di Mall Kota Kasebelan ke Jakarta Selatan. Pak Menteri, hari ini progres untuk pembangunan fisik untuk IKN itu overall itu sekitar 70% gitu ya. Jadi ini juga sekaligus untuk menjawab, itu IKN ada nggak sih gitu ya. Nah, secara pembangunan fisik sudah 70% dan Pak Menteri tadi sudah sampaikan bahwa keseriusan pemerintah, keseriusan kita semua, ini groundbreaking yang ketiga sudah kita laksanakan dengan nilai investasi Rp41,4 triliun gitu ya. Jadi dari swasta dan beberapa BUMN gitu ya. Kemudian insya Allah kalau tidak ada halangan, tanggal 18 Januari Pak Presiden insya Allah berkenan lagi untuk groundbreaking. Hampir tiap bulan datang. Tiap bulan dan ada yang istimewa di groundbreaking ini, groundbreaking kemudian peresmian. Nanti di bulan 4 lagi ada groundbreaking kemudian peresmian. Untuk memberikan kepastian, pembuktian juga bahwa ini dibangun bener-bener dibangun. Karena hari ini kan masih ada orang, bener nggak sih IKN itu ada gitu Pak Menteri. Ingin memastikan bahwa pertama tentunya menyampaikan bahwa IKN itu ada. Kemudian tentu ingin berkorporasi dengan pihak-pihak ketiga, pihak-pihak swasta, kementerian untuk bersama-sama mendorong seperti apa sih IKN hari ini, nanti dan masa yang akan datang. Seperti yang Pak Menteri sampaikan tadi, ini juga mungkin perlu kita luruskan bahwa IKN itu tidak membabat hutan seperti apa yang dibayangkan orang gitu ya. Tapi kita tentulah karena ada pembangunan pasti akan memotong pohon-pohon yang menukultur gitu. Yang memang menjadi bagian yang dulunya hutan produksi kan gitu ya. Dan kemudian dari 75 persen yang Pak Menteri sampaikan tadi, 10 persennya dari situ lagi kita pakai untuk ketahanan pangan kita. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menambahkan pembangunan fisik IKN perlu didorong dengan proses komunikasi publik yang baik untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta membangun optimistis keberadaan IKN sebagai kota masa depan Indonesia. Oleh karena itu Kementerian Kominfo akan membuat IKN Pedia yang dapat dijadikan rujukan oleh berbagai pihak untuk mendapatkan informasi resmi mengenai IKN. Jadi selain menyiapkan infrastruktur telekomunikasi dan digital, tugas Kominfo adalah komunikasi publik, Pak Menteri. Jadi kita Kominfo mengorkestrasi, mengkolaborasikan komunikasi publik kementerian dan lembaga. Nah kita dalam hal ini sudah bertemu dengan para Kepala Biro Komunikasi untuk membuat jumpa pers bergilir. Dan diawali oleh Kemenparek. Jadi kita akan membuat IKN Pedia. Di situ berisi segala informasi tentang IKN. Progres pembangunannya, filosofinya, historisnya, peran kementerian, semua akan kita masukkan ke dalam IKN Pedia. Jadi dia seperti Wikipedia. Dan ini adalah living document. Jadi bisa kita update, kita ubah, kita koreksi, kita tambah, kita kurangi. Berisi data, berisi grafik, berisi video, audio, segala macam. Jadi ini konvergensi media. Kira-kira seperti itu. Rencananya akan kita luncurkan bersamaan dengan pembukaan Nusantara Fair, Pak Menteri. Yang tanggal 12-14 ya. Betul sekali, Pak Menteri. Usman mengatakan nantinya IKN Pedia akan seperti Wikipedia dan berbentuk living document. Jadi bisa terus diupdate dan berisi berbagai data, grafis, video, dan audio. Rencananya akan diluncurkan bersama dengan pembukaan Nusantara Fair. Tim LGN Media melaporkan.